Kalian tentu tidak akan suka mendengar suara yang seperti ini, suara yang memiliki kualitas bass yang betul-betul tebal dan ini tidak jelas vokal dan konsonannya. Ini juga sama, kualitas suaranya ini cukup bassnya dan tentu kalian juga tidak akan suka suara yang tidak begitu jelas ini, sangat ngebass. Suara seperti tadi terjadi jika kita mengatur low di tone control ini dari 0 atau flat naik ke 15 dB, suara low yang dinaikkan full sampai 15 dB seperti ini, suaranya tebal bass dan vokal konsonan tidak jelas. Suara ini juga bisa terjadi ketika kita menggunakan 7 band stereografik equalizer dan kita naikkan yang nilai 63 sampai 160 ini dinaikkan suaranya hingga 12 dB, 1, 2, 3. Kualitas suara yang dari equalizer dinaikkan full untuk 63 sampai 160 ini ke 12 dB, suara yang kalian dengar ini vokal konsonan juga tidak jelas. Jadi suara yang sangat ngebass tadi terjadi ketika tone control dinaikkan lownya sampai full 15 dB atau EQnya dinaikkan yang 63 dan 160 itu ke 12 dB, full semuanya hingga terjadi suara seperti itu. Suara seperti tadi bisa dikatakan ini overbass atau dikenal juga ini adalah suara bumi. Dengan pengertian bahwa suaranya jadi seperti ngebom-bom-bom-bom. Dan ketika kita gunakan di speaker dengan volume yang sangat keras, maka ini bisa menimbulkan gaung atau semacam bunyi membom-bom-bom yang itu menjadikan tidak enak didengar dan sangat mengganggu sekali. Ini adalah overbass atau bumi atau ada juga yang mengatakan ini menjadikan ke arah suara yang madi, berlumpur. Pengertiannya suara vokal dan konsonan itu menjadi tidak jelas atau suaranya ada keruh atau dikatakan juga menjadi sangat ngeblap atau bleb-bleb-bleb-bleb. Jadi tidak menimbulkan clear atau clarity. Lalu bagaimana cara mengatasi suara yang seperti itu? Ketika kita over di low-nya, maka kita bisa mengatasi dengan memainkan yang di EQ-nya. Saya berikan contoh, misalkan ini tadi ada di full, 15 seperti ini. Kita setting low-nya full, maka kita memainkan EQ-nya untuk mengurangi. Karena ini over, sekali lagi, karena yang low ini over, maka caranya adalah mengurangi di EQ-nya. Nilainya ini ada 15 dB penguatannya, maka kalau kita mengurangi di sini di cut yang 63 sampai 160 ini ya. Karena ini yang frekuensi bass. Ini bisa kita cut sampai ke minus 12. Contohnya begini, kalau ini kita naikkan sampai 15 ya, berarti ini kan nilainya lebih dibanding yang minus 12. Kita cut 12 saja ini ya, 1, 2. Nah ini sudah lumayan cukup. Jadi ketika kita over dalam low ini sampai plus 15 dB, kita cut untuk bass-nya ini di EQ-nya itu hingga minus 12 dB. Maka kualitas yang kalian dengar menjadi seperti ini. Ada clarity, ada kejelasan untuk suara vokal dan konsonal yang kalian dengar. Ini akan sangat membantu ketika kita mendapatkan kualitas bass yang sangat tebal atau bumi. Jadi sekali lagi dengan cara cut di EQ-nya seperti ini. Demikian pula ketika kita mendapatkan EQ yang diangkat sampai 12 dB, yang nilai 63, 160 ini kualitas suara yang kalian dengari sangat bumi atau sangat ngebas sekali. Nah bisa kita cut dengan menggunakan low-nya di sini, yaitu kita cut sampai 12 dB juga ya. Ini kita turunkan seperti ini sampai jam 8 ini, 1, 2, 3. Nah ini kualitas yang kalian dengar adalah dengan meng-cut dari 63, 160 yang dinaikkan hingga plus 12 dB. Kita cut hingga minus 12 dB. Kualitas yang kalian dengar ini suara bass-nya berkurang dan clarity-nya ada. Vokal dan konsonal menjadi jelas. Jadi teman-teman, untuk low ini jika kita sepadankan dengan EQ, maka low ini sebetulnya setting-nya juga mirip atau bisa katakan juga sama ya dengan yang 63, 160. Karena nilai bass itu adalah di frekuensi 250 ke bawah. Ini bass. Nah ini kan nilainya ada 160. Sebetulnya ya dari 250 sampai ke bawah atau 80 ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk kombinasi antara low dan EQ. Kalau kita menggunakan dua-duanya untuk setting, sebaiknya kita gunakan dengan cara berlawanan. Ketika kita boost yang di low control, di tone control ini, maka kita sebaiknya cut di EQ-nya. Demikian pula kalau kita boost di EQ-nya, maka kita cut di low-nya. Jadi dengan kata lain, harus kita gunakan berlawanan, supaya suara itu tidak menjadi sangat bumi. Untuk keperluan setting tersebut, setting kombinasi yang EQ dengan yang tone control ini, maka kita perlu tahu nilai dari setiap strip-nya ini. Kita tahu bahwa untuk yang di tone control, ini boosting-nya atau kenaikannya hingga plus 15 dB. Sementara kalau yang di EQ ini sampai plus 12 dB. Jadi ketika kalian nanti, kalau misalkan yang di tone control di boost, maka dengan EQ di cut atau dipotong. Jadi nilainya yang lebih besar itu ada di tone control-nya hingga 15. Nah, nilai setiap strip ini, setiap strip itu nilainya 3 dB. Jadi katakanlah ini 0 untuk yang di EQ, naik 1 itu 3 dB, naik kedua ini adalah 6 dB. Dan seterusnya hingga 12. Demikian pula kalau untuk yang di low ini, dari 1 strip ke strip yang berikutnya juga 3 dB. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini ada 15 dB. Jadi ketika kita misalkan menaikkan di tone control-nya ini sampai 3 strip seperti ini, 1, 2, 3, ada sekitar 9 dB ya. 1, 2, 3. Maka ketika kita mau menyeimbangkan, kita menggunakan yang 6, 3 dan 160 ini, kita gunakan yang di 6, 3 ataupun 160 itu, kita cut ke bawah. Kalau ini nilainya 9, maka sebaiknya kita turunkan yang di bawah 9 dB. Minus 9 dB. Kalau sama seperti ini, katakanlah yang ini kita turunkan sampai 9 dB seperti ini. Nah, kalau diturunkan seperti ini, ini pengertiannya juga sama, akhirnya kan imbang, nitra kembali. Untuk itu, supaya terasa low-nya yang di sini, sebaiknya kita turunkan atau kita cut nilainya itu jangan sampai melebih yang di sini. Kalau ini ada plus 9 dB, maka kita cut di minus 6 saja cukup. Jadi di strip yang ini. Ini akan menjadikan kualitas suara, bass-nya juga enak didengar, tidak terlalu bumi atau tidak terlalu nge-bass. Kemudian kalau kita menggunakan yang di 160, sama juga ketika kita cut, kita cut saja sampai di minus 6 dB. Ini juga sudah cukup. Lalu kalau kita meng-cut kedua-duanya bagaimana seperti ini, ini boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya kalau kita mau meng-cut, kalau memakai yang EQ seperti ini, kita perlu tahu juga, kalau yang pakai 63 itu menimbulkan efek suara yang bagaimana, yang 160 itu yang bagaimana. Nah untuk mengetahui karakter ketika kita menurunkan yang 63 dan 160, ketika terjadi overload ini, maka karakter yang akan ditumbuhkan itu ternyata berlawanan dengan yang kita jelaskan sebelumnya. Ketika kita boost yang 63 seperti ini, kualitas bass-nya atau karakternya adalah open bass. Ia terbuka. Nah pengertiannya adalah bass yang keluar itu terbebaskan dari ketidakjelasan. Artinya bass-nya itu muncul dan juga suaranya tidak tenggelam. Berbeda dengan ketika kita boost yang di 160, ini kualitas bass-nya itu begitu menutupi bodi suara atau suaranya. Atau paling mudah suara kita seperti dalam tong. Jadi ketika kita bersuara, suara kita tertahan atau tertunda dalam arti tidak bebas. Ini tidak open. Jadi kalau dari karakter kita boost seperti ini, apa yang terjadi kalau kita turunkan untuk cut yang low di sini? Saya berikan contoh, ketika low kita besarkan seperti ini, hingga 15GB ya, ini kan clarity-nya tidak ada. Kita cut yang di 63. Ya kita fullkan seperti ini, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, suaranya seperti ini. Lalu bagaimana kalau yang kita cut yang 160? 1, 2, 3, dicoba suara yang kalian dengar dengan cut di 160 seperti ini. Dari kedua suara ini bisa kita dirikan bahwa ketika kita meng-cut 63 seperti ini, kualitas suara tidak begitu jelas. Dalam arti masih seperti ada halangan, ada yang menutup. Berbeda dengan ketika kita turunkan yang 160 seperti ini, kita dengar bahwa bodi suara itu menonjol, atau bass-nya itu tidak menenggelamkan suaranya. Dengan kata lain, untuk yang di cut yang 160, ini suaranya malah open bass. Berbeda dengan yang ini, ini malah menjadi close bass. Nah ini sangat berbeda sekali, ketika kita mengepus yang di sini, ini menjadi open, ya open, sedangkan yang ini kan yang close. Tapi ketika kita pakai untuk cut, ketika ini besar, yang ini menjadi close bass, sementara yang ini menjadi open bass. Nah ini yang perlu kalian ketahui. Tentu suara yang open bass, ini akan lebih enak didengar, dan akan lebih jelas konsonan dan vokalnya. Dan bass-nya juga sangat mendukung untuk bodi tidak tenggelam, atau bodi suara bisa terdengar dengan baik. Jadi teman-teman, ketika kita over di low seperti ini, maka kita akan lebih bagus menggunakan cutting di 160. Karena dengan demikian, ini suara bass tetap ada, dan karakter suaranya tetap tebal, tapi tidak mengganggu bodi suara. Artinya, tetap jelas vokal dan konsonannya. Dibanding jika kita menggunakan yang di 63 seperti ini, suara bass ada, tapi kesannya masih dalam halangan, atau tertutup. Bodi suara kita seperti sedikit ditenggelamkan oleh bass itu. Tapi teman-teman, ketika kita mengkombinasikan EQ dan tone control ini, sebaiknya kita putar dulu di tone control-nya, baru kita sesuaikan EQ-nya. Tapi di suatu sisi, kadang kita mementingkan EQ-nya dulu, baru setelah ini fix, kemudian kita atur di tone control. Dalam kasus ini, untuk over bass yang di tone control, yang lebih utama, kita tentukan dulu bass yang ada di tone control atau low-nya ini, baru kemudian kita cut di EQ-nya. Ini salah satu cara untuk mengatasi suara bumi, atau suara yang bassi, terlalu nge-bass. Banyak bass-nya, sehingga tidak jelas. Itu teman-teman, semoga info yang sedikit ini, bisa memberikan ilmu yang berguna, dan pengetahuan kita bersama. Kita saling berajar, dan kita saling berbagi. Matur tuun, salam seger waras. Bye-bye.